Halo teman-teman masih dengan Jonny Marbun channel ya kali ini masih tetap ya saya membahas asli A24 nah kali ini untuk memudahkan anda memilih menentukan suara efeknya ya karena efek ini yang sangat eh yang sangat kursial ya kalau dipakai untuk kita bernyanyi atau kita lagi soula ya karena efek ini seperti apa sih yang harus kita gunakan nah disini nanti ikutin terus ya saya akan kupas tuntas efeknya sampai benar-benar nyaman dan enak sekali dipakai teman-teman ya oke yang baru bergabung jangan lupa lagi lalu stay di Jonny Marbun channel Oke langsung aja kita lihat seperti apa nanti settingan efeknya yuk baik eh sekarang kita akan coba dulu apa microphone ya kita coba microphone nah ini dia ya jadi nanti kita akan coba microphone di channel 1 sini ya masternya saya coba naikin oke nah disini teman-teman saya akan jump dulu ya saya akan jump dulu nah ini dia supaya teman-teman bisa lebih jelas melihatnya ya oke sekarang saya pilih sell sell ini artinya saya akan coba menyusun efeknya mengedit efeknya di sini ya di sell sell oke nah saya akan kirim ke output ya Nah disini ya Nah disini teman-teman bisa lihat disini ada output Aux 1 sampai dengan Aux 14 ya jadi ada Aux 1 sampai dengan Aux 14 nah ketika kita pencet ini nah disini ada FX1 sampai dengan FX4 ya FX1 dengan FX4 oke jadi setelah ini ini sudah kita saya kesilin dulu ya setelah ini sudah kita atur ya ini artinya pengiriman ke efeknya ya efek returnnya nah untuk masternya itu nanti nah ada disini ya Nah ini kita bisa kirimkan ke FX atau ke Aux jadi yang channel satu oke sekarang saya mau edit dulu efeknya saya edit efeknya saya pakai efek satu oke ketika saya pencet FX1 nah disini saya pilih room-room satu ya Nah ketika saya saya jumlah sedikit lagi ya biar teman-teman teman-teman bisa lihat ya oke saya jumlah sedikit lagi nah oke nah ketika sudah tampilan di layar efek nah disini teman-teman bisa perhatikan kita mau pakai apa ya kita mau pakai eh lark hole small hole lark di sini ada ha di sini ada small room lark room small plate spring ada ping pong delay ada tam delay ada delay ribep dan yang juga ada stereo delay ribep ada long delay dan juga ada short delay jadi yang mana nih yang akan kita tentukan oke, sekarang saya mau pilih dulu large hole saya pilih large hole nah, di sini saya bisa menambahkan, oke sekarang saya naikkan dulu efeknya sebentar ya, kita kembali dulu ke cell 1 kita coba naikkan dulu efeknya sebentar saya naikkan dulu di sini ya oke, ini efek 1 saya akan naikkan dulu check, 1, 2 1, 2, oke 1, oke setelah efeknya saya naikkan ya, saya zoom lagi kembali ya saya zoom lagi kembali oke saya coba dekatkan lagi nah kita kembali lagi ke edit efeknya ya ke cell lalu kita ke editnya di sini sudah nah, saya mau efek rebobnya saya mau kurangin ya contoh ini saya akan coba di sini saya kurangi check 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 nah, ini agak-agak pendek gimana gitu ya oke kita coba lagi di sini ya kita coba naikin lagi oke 1, 2 check 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 oke nah, ini sudah sedikit lumayan ya nah sekarang kita untuk reverbnya di sini kita bisa tambah C oke 1, 2 check 1 inilah dia efek dari reverb asli A24 jadi ada butiran pasirnya ya jadi di sini kita bisa atur juga ya pre delay-nya juga kita bisa atur sini ya 1, 2 check 1 nah, time delay-nya juga jadi harus benar-benar bisa dapat untuk time delay dan pre delay-nya jadi ini sangat luar biasa ya jadi di sini kita bisa atur macam-macam nah, di sini teman-teman bisa lihat parameter juga ada nah, room 1 juga ada dan ini tadi user ya segala macam ya oke kita kita bisa simpan nah, ini kita bisa simpan ya oke sekarang kita pitch 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 shift-nya juga ada nah, di sini reverb delay dan multi efek nah, ini jadi banyak sekali ya teman-teman ya jadi ini kita bisa ber-explore langsung di efeknya ini coba kita masuk ke settingan equalizer nah, kenapa saya setting seperti ini supaya desist reverb-nya itu lebih dapat di frekuensi high-nya di sini ya nih, di sini teman-teman bisa lihat di sini nah, untuk frekuensi middle low segala macam saya cut di sini ya jadi, supaya dapat desist-nya saja di sini oke jadi, ini settingan yang paling gampang Anda pelajari nanti ketika Anda mempunyai mixer ini wow luar biasa ya nah, nanti untuk dual efek kita akan coba dulu menggunakan dual efek oke ini tadi sudah sekarang kita kembali ke dual efek sekarang saya pilih di efek untuk ini untuk delay ya saya pilih di sini oke di sini saya pilih efek delay-nya nah, di sini teman-teman bisa pilih di sini ada pingpong delay nah, ini ya pingpong delay saya akan coba naikin dulu cik satu oke nah, di sini nanti kita coba turunkan dulu ini lalu kita arahkan dulu ke efek efek yang yang ini ya kita arahkan dulu di sini oke setelah itu lalu kita pindah ke ini ya ini efek pingpong delay ya delay-nya kita bisa naikin di sini nah satu cik ha satu dua i iya cik oke nah, di sini kita bisa tambahkan ginnya ya ginnya di sini atau kita coba dulu delay-nya kita bisa ubah di sini cik satu nah, ini dia i satu dua hi y cik satu y cik oke cik satu dua i oke ini karena masih terlalu pelan kita akan coba lagi ya kita coba dulu di sini kita pilih sampai di sini ya hi satu dua iya cik satu oke ya ini sudah mulai cik oke satu nah jadi teman-teman ketika kita menggunakan dual effect kita coba naikkan ini oke satu dua cik satu nah ketika kita menggunakan dual effect kita akan coba dulu ya oke baik nah jadi seperti itu ya teman-teman ya jadi dia akan ada dual effect ya kita coba sekali lagi oke baik ya nah seperti itu ya jadi ada dual effectnya langsung terbaca teman-teman oke jadi sementara ini dulu untuk setting effect yang baik dan benar untuk mixer asli A24 oke teman-teman tadi sudah melihat ya langsung mendengarkan juga mixer digital dari asli A24 ini cara penggunaan efeknya efek reverb dan juga dual effect pakai ping pong delay seperti itu ya nah nanti untuk settingan efek seperti ini teman-teman bisa nanti nonton video ini nanti untuk berikutnya saya akan coba lagi yang lain untuk mengulik mixer ini pokoknya anda tetap di Jonimarkun channel jadi ikutin terus video-video ini nanti saya akan coba lagi video-in lagi nanti yang berikutnya untuk anda semuanya oke sampai ketemu di video berikutnya salam audio untuk anda semua selamat menikmati terima kasih